Kasih itu murni, kasih tidak ada motivasi, tidak ada udang dibalik belakang. Pak, apa salahnya orang membakar dirinya? Eh saya beritahu, teroris juga bakar diri, tapi motifnya salah. Supaya bisa masuk surga ketemu bidadari, tapi mencelakakan orang. Ini juga bakar diri, bom bunuh diri, tapi useless, nyakiti diri sendiri. Tidak ada keuntungan. Yang terakhir, kemudian saya selesai. Jika kekerasanan tidak mahir dalam kasih, apa yang terjadi? Hidupnya tidak ada fayda. Yang pertama, ganggu orang. Yang kedua, tidak berkuna. Yang ketiga, tidak berfayda bagi dirinya. 1 Korintus 13 E3 Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku. My God, murah hati banget nih orang. Bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. My God, berani sacrifice banget. Tapi ternyata, dia punya motif tertentu lagi bagi-bagi. Dia punya motif tertentu lagi mau bakar dirinya. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faydanya bagiku. Kata fayda, artinya menguntungkan bagiku. Berlaba bagiku. Berguna, profitable bagiku. Bermanfaat bagiku. Arti tidak berfayda, artinya merugikanku. Bikin minus, tidak memberikan profit. Menyakiti diri sendiri. My God, kurang sempurna apa sih bagi-bagi sampai bakar diri? Saya beritahu, orang yang bagi-bagi sesuatu dan bahkan berkorbankan dirinya untuk dibakar sekalipun. Kalau dia punya motivasi tertentu, tidak berkenaan di hadapan Tuhan. Karena kasih itu tulus. Kasih itu tidak pernah menuntut imbalan di belakangnya. Kasih itu murni. Kasih tidak ada motivasi. Tidak ada udang di balik belakang. Pak, apa salahnya orang membakar dirinya bahwa sesuatu? Eh, saya beritahu, teroris juga bakar diri. Tapi motifnya salah. Supaya bisa masuk surga, ketemu bidadari, tapi mencelakakan orang. Ini juga bakar diri. Bom bunuh diri. Tapi useless, nyakiti diri sendiri. Tidak ada keuntungan. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih.